Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia Jadi ini adalah berkaitan dengan sistem politik negara kita Sebagai warga negara Malaysia Seharusnya kita mesti mengetahui apakah sistem yang digunakan oleh negara kita Bukan sekadar hanya kita sebagai rakyat negara ini Tetapi kita tidak tahu bagaimana sistem pentadbiran Bagaimanakah kerajaan ditadbir, bagaimana kerajaan dibentuk dan sebagainya Dalam bab ini kita akan lihat 7.1 berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi berparlimen Kita adalah sebuah negara demokrasi Jadi demokrasi apa? Demokrasi berparlimen Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen Di negara kita Kemudian kita dapat membandingkan badan pemerintah Dan yang ketiga kita menyatakan proses pilihan raya Ini adalah antara tajuk-tajuk yang hangat Diperdebatkan berkaitan dengan pilihan raya Badan pemerintahan sistem demokrasi sekarang ini Jadi kita akan lihat satu per satu Ok, kalau kita lihat ciri-ciri demokrasi berparlimen di negara kita Ada beberapa ciri Ciri-ciri demokrasi berparlimen ini Yang pertamanya adalah perlembagaan Yang kedua, raja berperlembagaan Yang ketiga, parlimen Kemudian yang keempat, pilihan raya Seterusnya, kuasa pemerintahan Parti politik Dan yang terakhir, kebebasan asasi So, nanti kita lihat satu per satu ciri-ciri demokrasi berparlimen ini Sebelum itu, kita tengok perbezaan sistem peraja berperlembagaan dengan sistem republik Ok, sedang untuk diberi contoh Antara Malaysia dengan Indonesia Malaysia mengamalkan raja berperlembagaan Ok, sistem peraja berperlembagaan Manakala Indonesia mengamalkan sistem republik So, kita lihat apakah perbezaan Walaupun ada perbezaan, tetap ada persamaan antara kedua-dua sistem pentadbiran ini Ok So, kita tengok persamaan sistem republik dan juga sistem raja berperlembagaan Ok, kalau kita tengok kedua-dua sistem ini Pilihan raya diadakan untuk memilih kerajaan Maksudnya di sini, sistem raja berperlembagaan dan sistem republik Kedua-duanya ada proses pilihan raya untuk memilih kerajaan Yang kedua, kedua-dua sistem ini Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi Maksudnya negara kita undang-undang tertingginya adalah Perlembagaan Malaysia So, undang-undang mesti mengikut peraturan tersebut Begitu juga dengan negara-negara yang mengamalkan sistem republik Dan yang ketiga, parlimen memperolehi kuasa daripada perlembagaan Kita tengok pula perbezaan Ok Sistem raja berperlembagaan ini Raja sebagai pemerintah tertinggi Ok Dalam sistem raja berperlembagaan juga Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri Seorang Perdana Menteri Dan yang dibutat agung sebagai ketua negara Manakala Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan Itu bagi sistem raja berperlembagaan Manakala sistem republik pula Tidak ada sistem raja Yang mana kita tengok Indonesia dengan Malaysia Kita ada raja Tetapi di Indonesia tidak ada raja Sedangkan asal-usul Kebanyakan raja-raja di tanah Melayu Ataupun Malaysia sekarang ini Adalah datangnya daripada kawasan Indonesia Ok Seterusnya Raja diketuai oleh Presiden Ok Mana-mana negara yang ketuanya adalah Presiden Itu menunjukkan bahawa negara tersebut Mengamalkan sistem republik Dan Presiden memegang dua jawatan Iaitu ketua negara dan ketua kerajaan Kalau dalam sistem raja berperlembagaan Ketua negara adalah yang lintuan agung Tapi ketua kerajaan adalah Perdana Menteri So inilah perbezaan dan juga persamaan dalam dua sistem ini Seterusnya kita lihat maksud perlembagaan Dan keluhuran perlembagaan Ok Maksud perlembagaan Ok ini penting ya Sebab ini adalah konsep Merupakan undang-undang tertinggi Perkataan yang penting dekat sini adalah Undang-undang tertinggi Yang mana menjadi asas kepada pembentukan sebuah kerajaan Ok So perkataan keyword ini adalah Tertinggi asas Ok Kemudian perlembagaan adalah dokumen rasmi Dan di dalamnya tergandung segala peraturan Dan prinsip dokumen rasmi Ini berpandukan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya Dan pentadbir negara Ok Dan mana-mana parti politik yang memerintah Mesti mengetahui halat tujuh pentadbiran negara Seterusnya menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat Ini dimaksudkan dengan perlembagaan Kalau dalam perlembagaan Malaysia Kita ada 183 perkara Ok Seterusnya Keluhuran perlembagaan Pertama Pernahuan kepada keperluhuran Ok Kita lihat apakah maksud Keluhuran perlembagaan Maksudnya adalah Keahungan Dan ketertinian undang-undang Atau perlembagaan itu sendiri Yang mana Mengatasi kuasa yang diperluhuran agung Parlimen Cimaah Menteri Dan mahkamah Dan semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia Adalah tidak sah Ok Dalam bahasa muda Sedangkan kata Segala apa peraturan Ataupun akta Ataupun undang-undang yang dibuat dalam negara kita Mesti sedari Selaras dengan Pernahuan Malaysia Sekiranya tidak selaras atau tidak Sama seperti yang mana Dikendaki dalam perlembagaan Malaysia Maka undang-undang yang ingin Dibuat itu Akan tergugur Ataupun tidak akan diwartakan Ok Kepentingan perlembagaan Kenapa perlembagaan ini penting? Ok Dalam sistem politik negara kita Sangat menekankan berkaitan dengan perlembagaan Malah Isu yang baru-baru ini berlaku juga Adalah berkaitan dengan perlembagaan negara kita Bagaimana pelatihkan Perdana Menteri selepas Perletakkan jawatan Atul Dr. Mahathir Sebagai Perdana Menteri yang ke-8 Ok Kita lihat kepentingan perlembagaan di sini Pertama sekali adalah Menjamin kestatian negara Ok Dan menentukan rangka dan bentuk pentadbiran sesebuah negara Ok Seterusnya Menjamin kecekapan dan keterusan pentadbiran sesebuah kerajaan Sebagai panduan untuk pemimpin memerintah Maksudnya Kerajaan yang ingin membuat dasar-dasar Mesti menanggaskan kepada perlembagaan Malaysia Menjamin tak setia rakyat kepada negara Ok Maksudnya di sini Perlembagaan yang penting supaya rakyat itu Hanya tak atas dia pada negara kita sahaja Contoh apa yang terdapat di dalam perlembagaan perkara 24 dalam perlembagaan Malaysia Ada menyatakan bahawa Seseorang yang mempunyai kerajaan negara lain Maksudnya dia ada kerajaan contoh Singapura Ataupun negara-negara lain Akan dilucutkan ke warga negaranya Ok Maksudnya Penduduk ataupun rakyat Kita hanya perlu ada satu warga negara sahaja Ok Dan perkara 25 dalam perlembagaan pula Menyatakan bahawa Seseorang warga negara Boleh dilucutkan kerajaan Maksudnya Dilucutkan ke warga negara dan Malaysia Sekiranya terbukti Tidak setia kepada negara kita Ok Sebab itu pentingnya kesetiaan tersebut Seterusnya Memperuntukkan peranan yang diperlukan agung Dalam menjaga hak istimewa orang Melayu Dan bumi putera di Sabah dan Sarawak Ok Contohnya Dalam perlembagaan perkara 153 memperuntukkan peranan yang diperlukan agung Dalam menjaga dan memelihara hak kesemuan Serta kedudukan orang Melayu dan bumi putera Ok Contohnya adalah Perkhidmatan awam Contohnya seperti Biasiswa Kemudian 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 Pendidikan Serta Kemudian Desen-desen Perniagaan Dan Perdagangan Contoh yang lain adalah Malah itu sendiri Semua itu adalah Berkaitan dengan Hak istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak Ada di dalam perlembagaan perkara 153 Dan seterusnya Menjamin kerjasama dan kesepakatan Antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri So maksudnya Apa yang telah ada dalam perlembagaan ini Adalah seiring dengan apa yang diberikan Persekutuan dan juga diberikan Negeri Ok Kaedah pindahan perlembagaan Ok kita lihat Bagaimana perlembagaan itu Boleh dipindah Diubah Atau dimasukkan Ok Maksudnya Perlembagaan negara kita ini Setelah beberapa kali Melakukan proses pindahan Ok Kita tengok Tama sekali Kaedah Yang pertama adalah Persetujuan Majelis Lebih Suara 2 per 3 Dewan Parlimen Dan Persetujuan Majelis Raja-Raja Ok Kalau kita lihat pada Kedah-Raja pertama ini Ada beberapa perkara Pindahan Terutupnya Seperti Tugas dan kuasa Majelis Raja-Raja Melayu Seterusnya Berkaitan dengan Keluarga Negaraan Kemudian berkaitan dengan Keutamaan yang Dibutan Agung Dan Raja Permasuri Agung Kedulukan istimewa Orang Melayu Dan Dumi Putera Sabah Sarawak Dan Perubahan Dalam Sempanan Negeri Ok Kaedah kedua Adalah Persetujuan Majelis Lebih Suara 2 per 3 Dewan Parlimen Dan Kelulusan Yang Diter Negeri Sarawak Dan Sabah Ok Ini berujuk Sarawak Dan Sabah Contohnya Seperti Keanggotaan Dalam Bidang Kuasa Mahkamah Mahkamah Tinggi Di Sarawak Dan juga Di Sabah Seterusnya Hak Dan Kuasa Kepada Kerajaan Negeri Tentang Kuasa Menahan Kemasukan orang Yang bukan Dari Sarawak Dan juga Sabah Ini Kepada Immigration Seterusnya Perkara Perundangan Dan Pemerintahan Kuasa Negeri Agama Bahasa Hak Istimewa Orang Melayu Dan Dumi Putera Yang ada Di Sarawak Dan juga Di Sabah Ok Kemudian Kaedah Ketiga Pula Adalah Persedulian Lebih Suara Dua Pertiga Dewan Parlimen Ini Perkara-perkara Yang tidak Disebut Dalam Mana-mana Tiga Kaedah Pindahan Maksudnya Dia ada Empat Mana-mana Yang tidak Disebutkan Dalam Kaedah Pertama Kedua Dan Yang Keempat Itu Termasuk Dalam Kaedah Ketiga Dan Yang Terakhir Kaedah Keempat Dan Persedulian Lebih Suara Dewan Parlimen Ok Selepas ini Terdapat Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agung Apakah Kuasa Yang Dipertuan Agung Agung Adalah Ketua Negara Kita Dan Yang Mana Kerajaan Ketua 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 Jadi Kita Lihat Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agung Ketua Negara Mengetuai Badan Perundangan Badan Tentang Dan Badan Tentang Tiga Badan Ketua Seterusnya Berkuasa Memanggil Dan Memubahkan Parlimen Ketua Teringgi Agatan Bersiata Berkuasa Mengampunkan Dan Menanggungkan Hukuman Yang Dibicarakan Di Mahkamah Negara Memelihara Kedudukan Dan Hak Istimewa Orang Melayu Ketua Agama Islam Melantik Perdana Menteri Dan Melantik Serta Menutuk Jawatan Jemaah Menteri Dan Timbalan Menteri Ini adalah Bidang Kuasa Yang Berkutuan Agong Dan Siapakah Yang Boleh Menjadi Yang Berkutuan Agong Yang Boleh Menjadi Yang Berkutuan Agong Hanyalah Raja Raja Melayu Yang Terdiri Daripada Sembilan Buah Negeri Melayu Secara Berkirir Dan Pemilihan Yang Berkutuan Agong Ini Dibuat Mengikut Perlutukan Dalam Pelabagaian Malaysia Ada Disebut Dalam Pelabagaian Malaysia Kuasa Pemerintah Dalam Kerajaan Persekutuan Pemerintahan Dalam Kerajaan Persekutuan Ini Antara Yang Bidang Agong Atas Badan Perundangan Di Sini Ada Dua Dewan Yang Selalu Kita Tahu Dewan Rakyat Dan Satu Dewan Negara Disinilah Undang Dibuat Siapa Pula Yang Beli Dewan Rakyat Itu Nanti Kita Bincangkan Badan Pelaksana Ini Ada Kabinet Jabatan Perdana Menteri Kementerian Di Bawah Ada Per Badan Awam Badan Bukan Bukan So Kita Lihat Satu Persatu Nanti Badan Kehakiman Ada Beberapa Jenis Mahkamah Yang Ada Iaitu Mahkamah Atasan Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rari Buat Mahkamah Tinggi Mahkamah Redak Mahkamah Fakir Mahkamah 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 Jumeral Dan Mahkamah Perpuluh Ini Adalah Puasa Dalam Sistem Kerajaan Pertuan Negara Kita Proses Meluluskan Undang-Undang Di Parlimen Ini Kita Kena Ambil Maklum Pertama Sekali Biasanya Mula-mula Adalah Cadangan Oleh Kementerian Kementerian Akan Membuat Cadangan Kemudian Pengubalan Rang Undang-Undang Oleh Jabatan Peguang Negara Peguang Negara Akan Merangka Rang Undang-Undang Yang dicadangkan Oleh Kementerian Seterusnya Pembacaan Kali Pertama Di Dewan Rakyat Iaitu Pembacaan Tajuk Rang Undang-Undang Maksudnya Tajuk Undang-Undang Tersebut Sahaja Dibacakan Seterusnya Selepas Bacaan Kali Pertama Bacaan Kedua Pula Di Dewan Rakyat Dan Rang Undang-Undang Ini Dibahaskan Kalau kita Tengok Di Sinilah Biasanya Berlakunya Soal Jawab Pertanyaan Daripada Menteri Menteri Yang ada Di Dewan Rakyat Tersebut Dan Kadang-kadang Berlaku Pelbagai Masalah Kemudian Ketegangan Antara Kerajaan Dan juga Pembangkang Di sini Seterusnya Adalah Perbincangan Secara Terperinci Tentang Rang Undang-Undang Ini Di Peringkat Jawatan Kuasa Di Dewan Rakyat Ini Secara Untuk Diperhalusi Lagi Apa Yang telah Dibahaskan Dalam Bacaan Kedua Tadi Kemudian Selepas Habis Pembincangan Secara Terperinci Maka Bacaan Kali Pertiga Pula Di Dewan Rakyat Dan Rang Undang-Undang Ini Dibahaskan Lagi Sebelum Diluluskan Untuk Dikembukakan Di Dewan Negara Selepas Selesai Berlaku Proses Yang Sama Di Dewan Negara Pula Yang Mana Seperti Dewan Rakyat Dihulangi Maksudnya Bacaan Kali Ketama Kemudian Kali Kedua Dan Seterusnya Di Dewan Negara Pula Kemudian Setelah Habis Di Dewan Negara Penyerahan Rang Undang-Undang Yang Diluluskan Oleh Dewan Negara Kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Tidak Agung Untuk Diperkenankan Dan Diturunkan Cak Mohon Negara Maksudnya Dalam Proses Terakhir Dan Lepas Itu Barulah Pewartaan Atau Pemberitahuan Tentang Undang-Undang Ini Dalam Kuartal Kerajaan Ini Adalah Proses Untuk Menuruskan Undang-Undang Di Negara Kita Proses Pilihan Raya Di Malaysia Ini Ketajian Yang Penting Bagaimanakah Proses Pilihan Raya Dijalankan Pertama Sekali Penetapan Tarikh Pernamaan Calon Dan Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Akan Umum Tarikh Pernamaan Calon Dan Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Selepas Itu Proses Pernamaan Calon Calon Maksudnya Mana-mana Calon Yang Nak Pertanding Boleh Makan Tarikh Yang Ditetapkan Tadi Seterusnya Menyediakan Manifesto Oleh Parti Yang Pertanding Semua Calon-calon Mesti Menyediakan Manifesto Dan Selepas Menyediakan Manifesto Calon-calon Naklah Melajarkan Kempen Pilihan Raya Biasanya Kempen Ini Dijalankan Secara Berterusan Seterusnya Perumuman Tempat Pengundian Dan Tempat Pengiraan Undi Oleh SPR Maksudnya SPR akan Membuat Pengumuman Bilakah Dimanakah Tempat Pengundian Perlu Dibuat Dan Dimanakah Tempat Untuk Pengira Undi Seterusnya Pemberian Kertas Undi Yang Mengandungi Lambang Parti Calon Yang Bakal Dipilih Kepada Pengundi Di Tempat Pengundian Ini Adalah Hari Membuang Undi Seterusnya Membuang Undi Pengundi Akan Memangkah Calon Pilihannya Pada Kertas Undi Dan Memasukkan Kertas Tersebut Kedalam Keti Undi Biasanya Adakah Ada Gambar Kemudian Di Sisinya Adalah Kawasan Ruangan Kosong Untuk Pengundi Membuat Ada Pangkah Seterusnya Selesai Proses Pengiraan Undi Maka Adalah Proses Pengiraan Undi Pengiraan Undi Biasanya Wakil-wakil Calon Akan Ada Untuk Menyelakkan Berlakunya Penipuan Suatu Pengiraan Undi Dan Selepas Selesai Pengiraan Undi Pengumuman Keputusan Pilihan Raya Akan Dibuat Dibuat Oleh Pegawai Pilihan Raya Yang Telah Dilantik So Selesai Tajuk Kita Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Terima Hari Ini Mendapat Sedikit Sebanyak Ilmu Semoga Dengan Penerangan Yang Tak Seberapa Ini Kita Dapat Memetaui Berkaitan Dengan Sistem Pertabiran Negara Kita Dengan Lebih Baik Ada Banyak Lagi Yang Harus Kita Lihat Berkaitan Sistem Pertabiran Negara Kita Moga Kita Lebih Matang Dalam Menyampaikan Ilmu Dan Seterusnya Kita Memberikan Pendapat Juga Berdasarkan Apa Yang Kita Tahu Semoga Kita Mendapat Berdapat Dari Apa Yang Dibuat Sekian Terima 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 Terima